untuk menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa kami berdua selama ini telah menjalankan kegiatan-kegiatan pencegahan, kegiatan-kegiatan anti korupsi sejak kami muda dan sampai dengan kami bertugas di pemerintahan. Karena itu, malam hari ini menjadi penegasan atas komitmen kami ke depan, meneruskan apa yang kami berdua kerjakan selama ini. Ada hal penting yang menurut kami perlu kami sampaikan. Saya dan Gus Imin berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK, independensi KPK. Dan itu artinya harus melakukan revisi atas Undang-Undang KPK. Yang kedua, mengembalikan orang-orang berintegritas ke dalam tubuh KPK. Bukan berarti orang lama dikembalikan, tapi prinsip rekrutmen mendasarkan kepada integritas yang tanpa toleransi, baik untuk pimpinan maupun untuk pegawai KPK. Dengan begitu, kita bisa mengharapkan satu, lembaganya independen, yang kedua, orang-orang yang berada di dalamnya berintegritas. Dan ini termasuk sistem rekrutmen. Yang ketiga, kode etik KPK dijaga tinggi dan didisiplinkan. Kita ingat era di mana pimpinan KPK disiplin betul di dalam melaksanakan kode etik. Dan seluruh pegawai KPK menggunakan kedisiplinan yang sama. Saya ingat pada saat saya bertugas menjadi ketua Komite Etik KPK 2012, saya berkantor di KPK hampir tiga minggu. Dan ketika berinteraksi, mereka disiplin sekali. Saya ketemu di lift pegawai KPK, saya tanya sedang sibuk apa. Mereka akan bilang, mohon maaf Pak, kami tidak bisa menjawab. Jadi bukan diselimurkan, dikatakan, mohon maaf Pak, kami tidak bisa menjawab. Dan itu mengirimkan pesan Pak ini, orang punya integritas. Dia pegang tuh kode etik. Nah hari ini kita merasakan komitmen itu turun. Dan kultur menjaga etika itu seakan hilang. Dan kami ingin, bukan hanya lembaganya independen, rekrutmennya berintegritas, tapi juga kode etiknya dijaga disiplin yang tinggi. Nah berikutnya ada beberapa langkah yang kami rencana akan kerjakan. Itu sudah saya sampaikan di dalam pertemuan tadi. Tapi komitmen kami untuk pemberantasan korupsi bukan semata-mata karena kami saat ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi ini adalah meneruskan atas perjuangan yang kami jalani selama ini. Termasuk yang bersama kami hari ini. Ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki rekam jejak berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sebagian ada di sini, sebagian tidak. Tapi kami menyadari persis, salah satu hal yang membuat janji kemerdekaan itu belum bisa dilunasi pada setiap anak bangsa adalah karena korupsi yang merajalela. Karena itu pemberantasan menjadi penting. Demikian 5 menit yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.